Intro Salam hormat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua Dan kita saat ini sudah berada di sebuah sesi talk show Yang sama-sama kita ketahui berkumpulnya kita pada malam hari ini Tentu saja untuk sebuah komitmen bersama Yaitu komitmen bersama Bunda Paut Untuk bisa mendukung gerakan transisi Paut ke SD Yang menyenangkan Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua Dan tentu saja telah disampaikan tadi Yang telah bergabung bersama kita di tengah-tengah Yang sangat luar biasa Tidak hanya ada Mbak Anggi Ada Bunda Rumi Ada Bunda Mona Yang ini bukan Bunda karena paling ganteng di tengah-tengah kita ya Iya benar ya Jadi kalau Mas Hanung sudah berkumpul Siapa yang mau sekalian casting disini Ibu-ibu ada yang mau sekalian casting silahkan ya Ada open casting gak di belakang? Ada Oh ada ya Siapa tahu mau bikin lagi film yang berbau pendidikan Kemudian ada dibutuhkan guru-guru Udah gak perlu pakai acting karena mereka semua sudah pada luar biasa Oke Sebelum kita bicara soal yang lain-lain ya Boleh ya kita kembali fokus Karena tidak hanya hari ini Besok adalah momen puncak kita untuk bisa bersama-sama Menyatukan komitmen bersama yaitu Bunda Paut Dimana mendukung gerakan transisi Paut ke SD yang menyenangkan Sudah ada Mbak Anggi bersama kita disini Sebagai tim dari staff khusus menteri bidang isu-isu strategis Kalau dari jabatannya tampaknya berat sekali ya tugas Anda ya Tapi kalau udah bicara mengenai isu-isu strategis Saya yakin dan percaya inilah alasan kita berkumpul di ruangan yang sangat luar biasa Boleh diceritakan Mbak Anggi Apa yang sebenarnya melatar belakangi gerakan ini Yang kemudian bisa mengumpulkan Karena ini belum sampai satu tahun ya Dari bulan September direncanakan dan kemudian sekarang akhirnya kita bisa berkumpul Apa yang melatar belakanginya? Baik terima kasih Mbak Adisti pertanyaannya Bunda, Mbak Mona, Mas Anung izin Selamat malam Bapak Ibu hebat Semoga dalam keadaan sehat selalu nge Jadi Mbak Adisti kebijakan transisi Paut ke SD yang menyenangkan ini Yang juga di launching sebagai episode Merdeka Belajar ke 24 pada bulan Maret lalu Sebetulnya disusun untuk memastikan hak anak Untuk mendapatkan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan itu terjaga Anak dalam hal ini anak usia 0-8 tahun yang masih masuk kategori anak usia dini Ada di Paut, ada di SD atau Madrasaib tidak iya Efektif dalam hal ini maksudnya mampu membangun nilai pengetahuan, keterampilan yang memang diperlukan oleh anak Menyenangkan artinya anak mampu memaknai belajar bukan sebagai beban Melainkan sebagai suatu kegiatan yang memang kalau ia lakukan akan mendapatkan manfaat Agar hal itu bisa tercapai ada satu masalah yang harus kita atasi Masalah itu adalah pembelajaran di Paut dan SD belum satu nafas Belum berkesinambungan Ada celahnya disitu dan celahnya ini bisa jadi cukup tajam Kemudian boleh dilanjutkan lagi Apa sih indikasinya belum berkesinambungan ya Yang pertama kalau kita lihat cara belajarnya Di SD umumnya beda sekali dengan cara belajar di Paut Kalau di Paut kegiatannya itu lebih melalui bermain Dan juga mungkin ada banyak objek konkret ya Sedangkan kalau di SD umumnya sudah langsung mengerjakan soal-soal Yang kedua yang terlihat tidak sinambung ya Nah ini isu yang seru nih Sebetulnya tentang kemampuan calistung itu pemaknaannya seperti apa sih Di satu sisi di SD banyak yang mencaratkan Anak sudah harus bisa calistung sebelum masuk ke sekolah dasar atau MI Dan inilah yang membuat Paut dan juga orang tua terpaksa memastikan Anaknya bagaimanapun caranya pokoknya harus bisa calistung sebelum masuk SD Di sisi lain di Paut ada anggapan tidak boleh diajarkan calistung Nah langsung gak ketemu kan disitu Nah disitulah diskoneksinya Dan sebetulnya seperti yang dipaparkan oleh Mas Menteri pada bulan Maret lalu Pada saat launching isu diskoneksi ini karena ada tiga miskonsepsi sebetulnya Miskonsepsi yang pertama Saya lanjut bentan Boleh silahkan Jadi ada tiga miskonsepsi disini yang pertama Yang pertama adalah kemampuan yang dirasa penting untuk dibangun pada anak usia dini itu hanya calistung Itu miskonsepsi pertama Padahal ada banyak kemampuan fondasi lain yang tidak kalah pentingnya Seperti kemampuan melola emosi Rasa menghargai itu nilai budi pekerti Lalu juga ada kemampuan berinteraksi dengan sehat untuk meminta maaf Tolong terima kasih Nah kalau anak dibangun kemampuan fondasinya utuh Maka anak akan bisa menafigasi kehidupan dengan lebih baik Nah miskonsepsi yang kedua Calistung dianggap bisa dibangun secara instan Pokoknya drilling aja, hafalan aja Langsung anak bisa baca tulis hitung Padahal kemampuan calistung itu harus dilakukan secara bertahap sejak paut Dan harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan Dan yang paling penting dibangun dalam konteks kemampuan literasi numerasi yang utuh Nah utuh disini kalau kita bicara tentang literasi Literasi itu bukan cuma aksara, bukan cuma huruf Tapi juga kemampuan anak-anak bertutur Bagaimana anak memahami cara dunia bekerja Atau pemahaman kuasa kata Numerasi juga bukan cuma angka Tapi juga termasuk kesadaran ruang Itu nanti cikal bakalnya geometri Atau pola itu cikal bakalnya aljabar Ataupun mengolah informasi itu nanti cikal bakalnya statistik Nah kalau itu semua dibangun secara utuh Maka kita tidak akan temukan anak yang lancar baca Tapi tidak paham kata Ataupun kalimat Atau kita tidak akan temukan anak yang mampu berhitung hanya karena hafal Bisa saja dihafalkan Lima tambah dua sama dengan tujuh Bukan dia paham bahwa lima artinya lima objek Ditambah dengan dua objek Sehingga jumlahnya menjadi tujuh objek Nah itulah kemampuan literasi dan numerasi yang utuh Oke jadi memang dibangunnya secara holistik Saya paling senang ya kalau bertemu dengan Narasumber Baru ditanya satu tuh jawabannya udah penuh udah lengkap banget gitu ya Terima kasih karena memudahkan pekerjaan saya hari ini tentu saja ya Boleh gak apa yang tadi menjadi latar belakang Bahwa kita juga sudah mengetahui ada tiga miskonsepsi Yang bahkan tadi Mbak Anggi sudah sampaikan ya Kemudian juga diperkuat dari Bunda Romy Bunda Romy sebenarnya kalau kita bicara dari perkembangan anak itu sendiri Anak usia dini berarti bicaranya dari usia 0 sampai 8 tahun Ini bagaimana pandangan Bunda mengenai kebutuhan perkembangan anak usia dini tadi Oke jadi gini Ayah Bunda selalu berpikir bahwa anak itu kalau dimasukin ke sekolah Kaya oven ajaib kuenya langsung mumbul Ya no 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 Yang harus dipikirkan tiap anak itu unik dan setiap anak itu berbeda satu dengan yang lain Approachnya pendekatannya harusnya individual Tapi kemudian kita punya sekolah yang memang akan dijadikan masalah pada waktu kita masuk ke taman bermain Taman kanak-kanak Nah anak ini tidak bisa Misalnya kita belajar dari tadi yang dikatakan Mbak Anggi Kesalahpahaman itu ya Kenapa di TK sulit memahami tentang yang namanya hitungan Tadi 5 sama 7 itu bukan sekedar 5 itu simbol Di dalam 5 itu ada 5 manggis, 5 pursi, 5 apa Tapi itu anak belum mengerti kenapa tingkat perkembangan kognitifnya masih terbatas Baru yang konkret yang bisa ditangkap Itulah sebabnya sekolah maupun emak-emak di rumah Itu harus mengajarinya secara konkret Gak usah terlalu abstrak-abstrak Karena Alhamdulillah sulit ditangkap Jadi gak bisa masuk apa-apa Nah kemudian kalau dia dikasih stimulasi itu berkembanglah perkemampuannya Kognitifnya, emosinya, sosialnya, psikomotornya Belajar nulis itu harusnya awalnya sebelum bikin huruf yang kayak orang gambar Cuma dikasih ini perutnya di depan Belajar dulu visual spasial Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang Supaya tidak disleksia juga salah satunya Gak jadi kebalik-balik Dan megang pensil, megang alat tulis itu harus diajarkan Agar bisa yakin dia mengerti Nah kenapa motoriknya dari motorik kasar, lempar, lari Itu baru mau ke motorik halus di ujung-ujung jari itu perlu perkembangan Tidak di stimulasi, sulit untuk berkembang Makanya tidak bisa kita mengandalkan nanti pada umurnya dia akan bisa No, no, no Harus ada stimulasi Stimulasi itu luar biasa Kalau anak masih tidak memiliki kemampuan Kita harus ajarkan dulu Supaya nanti pada waktu di SD Bridgingnya, jembatannya Itu nangkep Guru TK atau waktu di TK Mengenalkan huruf boleh Tapi jangan Satu tambah satu sama dengan dua Dua-dua tambah, no Itu nanti tidak paham Yang kita lakukan dalam proses pembelajaran adalah paham Bukan hafal di luar kepala Yang artinya tidak masuk ke kepala Jadi yang harus dilakukan adalah stimulasi yang mengena Supaya semua aspek dalam diri anak berkembang Dan kemudian pada saatnya bisa menerima rangsang atau stimulus Pada waktu masuk di SD dan dia tepat sasaran harus melakukan apa Itu namanya kematangan sekolah Kematangan sekolah Berarti kalau dilihat dari usia 0 sampai 8 Ini bisa dilihat sampai dengan kelas 2 SD berarti Ya, karena pendidikan anak usia dini Menurut UNESCO itu adalah dari 0 sampai 8 tahun Jadi sampai kelas 2 SD itu masih seperti itu Di SD kelas 1 itu transisi dari Salah satunya rentang konsentrasi Anak itu biasanya 1 tahun, 1 menit Sampai 3 menit konsentrasinya Kalau disuruh belajar lama Pusing dia Nah, makanya waktu di SD itu akan diperlebar sedikit Rentang konsentrasinya Tahapannya pelan-pelan Gak ada yang tadi kata Mbak Anggi bilang instant Gak ada Artinya stimulasi itu harus diajarkan dari rumah, sekolah dan sebagainya Jadi tanggung jawab tetap di orang tua Bukan di oven ajaib kita itu Aduh, kalau udah ngomong gitu saya berasa nih kayaknya lagi disindir gitu ya Habis suka gak sabaran ya Karena tiga anaknya masih pada SD Terus kayaknya pengen kalau udah masuk ke sekolah titip ya gitu ya Jadi pulang-pulang pengen taunya jadi aja gitu Bunda pernah merasakan juga gak sih Bunda Mona Karena kan usianya beragam ya anaknya Bunda ya Kemudian saya mau mengucapkan selamat dulu untuk Bunda Karena baru berhasil menyapai rumah Aduh, terima kasih sekali pencapaian seorang ibu itu Antara pencapaian dan juga sedih pastinya Iya, sedih banget terharu deh pokoknya Ini ngomong-ngomong narasumbernya emang sengaja diundangnya anaknya banyak gitu ya Iya kayaknya begitu ya, saya juga kurang tahu ya karena Ya satu tiga lah, pokoknya lebih dari dua aja jumlahnya ya Biar beragam pengalamannya ya Tapi Bunda tadi kalau disampaikan ya Kan apakah Bunda juga pernah merasakan seperti saya gitu Kayaknya pengen pasrah aja gitu ya Sebenarnya lebih ke merasakan keresahan sih ya Bukan cuma aku soalnya ini jadi isunya ibu-ibu nih kalau lagi kumpul ya kan Begitu udah mulai akhir TK, mau masuk SD, mau masuk SD mana gitu kan Rumpi-rumpi gitu gitu tuh Ada salah satu ibu, oh aku mau masukin SD A nih Tapi anaknya mesti bisa baca tulis hitung Bacanya bukan cuma bahasa Indonesia aja Mesti bisa baca bahasa Indonesia, Inggris sama Mandarin Jadi harus di lesson gitu kan Wah udah mulai panik nih, takut gak keterima SD kan Langsung anaknya didudukin setiap hari di rumah Gimana caranya tuh supaya bisa baca, dimarahin ibunya udah panik Nanti kalau gak keterima gimana gitu Karena itu tuh sebenarnya yang karena ada target pengen masuk mungkin sekolah-sekolah tertentu gitu ya Yang memang ada target tertentu seperti yang mesti bisa baca tulis hitung Bacanya mesti kayak apa, hitungnya mesti kayak apa Itu yang bikin kadang-kadang ibu-ibu jadi stres dan melampiaskan stresnya ini ke anak-anak gitu ya Dalam bentuk ngomel Terus anaknya kayaknya gak boleh napas, gak boleh makan, gak boleh minum, belajar aja gitu sepanjang hari Kan kasian ya Kasian ya karena belajar sepanjang hari Padahal belajar ini bisa sangat menyenangkan Coba kita cek ya, ini kan kekhawatiran ibu-ibu Apakah bapak-bapaknya juga ikut khawatir Atau justru ibu-ibu khawatir karena ada bapak-bapak juga Yang akhirnya ya ada tuntutan gitu dari bapak-bapaknya Gimana kalau Mas Anung melihat situasi yang seperti ini sebagai sutradara ya Melihat situasi kondisi kehidupan ya Dua hal deh, jadi bapak dulu ya Aduh, saya mesti gimana nih saya paling cantik sendiri disini ya Salah kayaknya posisinya disini ya Kalau untuk urusan sekolah memang yang paling ribet saskia memang Dan itu apa namanya membuat saya senangkan juga Jadi kalau dia tuh orangnya kalau melihat ada gerakan apa sedikit Oh ini anak pinter Qur'an, hafalan Qur'an Yuk kita sekolahin ke anak-anak, sekolahin ke sana Oh ini pinter matematika atau pinter piano, kita sekolahin ke sana Jadi selalu seperti itu gitu kan Itu kadang-kadang dia selalu bilang ke saya, tanya ke saya gitu kan Ini harus gimana nih ibu gitu kan Kalau saya sebenarnya simple ibu-ibu Mungkin saya agak mengutip sedikit gitu kan Karena itu menjadi pegangan saya Buat saya, dari dulu ya kan Saya adalah korban dari sebuah sistem nilai Saya gak pernah sekolah negeri Bukan karena saya gak mampu Tapi karena saya dibodohkan oleh negeri Dibodohkan oleh sistem Jadi itu yang membuat saya akhirnya kemudian Saya merasa Saya harus mencari tahu apakah betul saya itu bodoh Di usia saya 10 tahun ibu-ibu Saya mengalami stres yang saya masih ingat itu Saya mengalami stres karena setiap lebaran Itu Pak D, Pak D ngumpul semua kan Karena kebetulan ayah saya adalah anak ketiga Jadi ketiban Soan ke Pak D kan Nah kebetulan Pak D itu Dekan Universitas Gajah Mada Anak-anaknya itu Menilai akademiknya Wow Gitu kan Dan setiap kali kesana Itu selalu ditanya Kamu sekolah dimana Kamu sekolah dimana Nilai kamu berapa Ranking kamu berapa Itu yang membuat saya stres Dan ketika saya Saya tidak pernah Pernah suatu saat Saya tidak pernah merasakan Kenikmatan menjadi Hari Raya Lebaran Karena saya harus soan Ke sebuah keluarga Yang sangat akademis Sementara saya tidak akademis Itu saya rasakan betul Jadi Kenapa saya tidak bisa Sekolah Negeri Karena Otak saya tidak mampu kesana Dan Sistem nilai menggugurkan saya Gitu kan Dan Saya baru tahu nih Gara-gara ini saya telepon ibu saya Ibu kenapa sih saya sekolah SD swasta SD Muhammadiyah Dijawabnya ternyata Ya karena dulu SD Negeri Kamu belum bisa baca nak Gitu Oh Oke Karena saya baru ingat Pada saat saya membaca A, B Itu ketika saya SD Dan itu menyenangkan sekali Gitu kan Mungkin karena Swasta dulu di Angkatan saya Saya kan tahun 1980 ya Swasta itu adalah sekolah buangan bu Masih ingat gak Iya kan Jadi kalau anak itu sekolah di swasta Iya kan Ini pasti gak keterima di sekolah negeri Nah itu yang terjadi kepada saya Pada saat Saya ditanya Jadi waktu itu Saya Setelah SD Kemudian SMP dong Di Jogja Itu ada SMP Negeri 3 Iya kan Seluruh teman-teman saya dari SD Sekolah di sana Karena sekolah favorit Saya tidak diterima Dan saya sekolah di SD SMP Muhammadiyah 3 Ketika ditanya sama Pak D saya Kamu sekolah di mana Saya jawab SMP 3 Muhammadiyahnya Saya sembunyikan Itu muka ibu saya Masya Allah Itu diem Ibu saya Gitu kan Dan Ya Sedih sekali Saya mengingat itu Dan Anak usia Saya baru mengingat Seperti Kadang-kadang saya melihat anak saya Sibil kalak Di usia segini Saya sudah bohong Gitu kan Dan itu Bohong Untuk Pride Di acara Lebaran Bayangin Karena itu Terus menerus SMP FISD Saya Tidak bisa di negeri SMP Saya tidak bisa di negeri Sekolah SMA Saya tidak bisa di negeri Akhirnya saya di Suasa-suasa-suasa Terus sampai kuliah Mau kuliah UGM Harus Eptanas Iya kan Name saya rendah sekali Iya kan Saya tidak bisa masuk UGM Sementara semua teman-teman Saya masuk UGM Sampai kemudian Saya masuk ke dalam Sebuah organisasi teater Sanggar teater Itu semua adalah Anak-anak UGM semuanya Dan akhirnya kuliah Saya pun juga di swasta Dan saya harus hijrah Ke Jakarta Karena di Jogja Tidak ada sekolah film Ada bu Sekolah film Namanya Institut Seni Indonesia Negeri Dan saya tidak diterima juga Ibu Itu cara Cara Mengujinya Saya masih ingat Betul itu Si bapak Siapa namanya Saya lupa Itu tuh Melipat tangan Begini Apa tujuan Kamu masuk disini Kamu mau apa Di sekolah Institut Seni Indonesia Wah Saya kan paling Tidak bisa dibegitukan Jawabannya panjang ya Bikin skripsi langsung gitu ya Akhirnya Itulah yang membuat saya gagal Tapi ketika saya masuk Di Institut Seni Institut Seni Jakarta Di Jakarta Jadi saya dari Jogja Harus hijrah ke Jakarta Ya kan Meninggalkan kota tercinta saya Agar supaya Saya menemukan tempat Yaitu sekolah Yang memang Itu menyenangkan buat saya Oh iya bu Saya memang secara akademik Emang agak-agak bolot Matematika IPA IPS Itu memang Ya Allah Udah deh bu ya Tapi saya Kalau soal seni Ibu Saya menggambar Nilai menggambar Saya bisa Sembilan Lapan Dan saya pernah Dinilai sama guru saya Waktu kelas 5 SD Itu menggambar Sepuluh minus Mungkin Karena takut ya Takutnya si sepuluh Karena sepuluh kan sempurna Bahwa dunia ini Tidak ada yang sempurna Mungkin katanya begitu ya Jadi sepuluhnya itu minus aja Tapi namanya sepuluh Dan itu saya bangga-bangga kan Tapi tidak ada yang mengapresiasi Karena matematikanya Dapat lima Ibu IPS saya dapat lima Gitu Jadi Itu Jadi ketika saya Apa namanya Ingin Menunjuk gigi Soal prestasi saya Di bidang seni Tidak ada Karena itu Makanya Saya tidak mau Anak-anak saya Mengalami seperti saya Jadi karena itu Saya mengutip di SMA Saya pernah membaca Karena saya Apa ya Saya selalu dianggap Orang bodoh Maka kemudian Saya melahap Banyak sekali buku-buku Jadi saya di usia SMA Itu saya udah tahu Karma Saya udah tahu Nietzsche itu siapa Bu Gendeng gak saya itu Normal gak sih saya Saya udah tahu Nietzsche siapa Karma Komunisme saya udah tahu Bu Itu SMA Jadi pada saat Anak-anak pada nonton Catatan Siboy Pada saat itu Saya gak suka Dengan catatan Siboy Karena buat saya Ini adalah manusia kapitalis Itu anak SMA BG Itu saya Jadi saya Saya sendirian Karena itu makanya Ada kata-kata Dari seorang Filosof Namanya Ivan Illich Tentang sistem pendidikan Itu yang betul-betul Membuat saya Jadi basic saya sekarang Bahwa Pendidikan itu Sistem pendidikan Itu pertama Adalah Memberikan Kesempatan semua orang Untuk bebas Dan mudah Memperoleh sumber belajar Pada Setiap saat Wow Itu yang pertama Enggak tepuk tangannya Nanti yang ketiga Yang kedua adalah Memungkinkan Semua orang yang ingin Memberikan pengetahuan Pengetahuan mereka Kepada orang lain Dengan mudah melakukannya Jadi kalau dia udah Punya pengetahuan Ada tempat ruang Untuk sharing Begitupun sebaliknya Ketika ada orang Yang haus Pengetahuan Ada tempat Ada orang Oh ini Dan dengan mudah Diakses Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Menjamin Tersedianya Input Secara umum Jadi seperti kita berada Di sebuah kebun Taman Buah-buahan Anega buah Jadi kalau kita Pengen jeruk Tinggal petik Jadi itulah Ilmu pengetahuan Jadi ruang yang saya Bayangkan Sekolah yang saya Bayangkan adalah Ketika anak Dengan bebas Itu bisa mengakses Pengetahuan Dengan bebas Dan menyenangkan Itu Maka Alhamdulillah Saya menemukan Sebuah sekolah Gak saya mau sebut namanya Karena saya bukan Di endorse sama dia Jadi Sekolah yang Sebelum masuk Lu mau nguji anak gue Tak gituin Lu mau nguji anak gue Kayak apa ujiannya Saya gituin bu Mohon maaf Karena saya memang Punya dendam yang begitu Dengan pendidikan Saya gak mau anak saya Dipegitukan Saya bilang Ujiannya kayak apa Asesmennya kayak apa Gitu kan Saya ajak dulu Bertempur Sama saya Nah kadang-kadang Saya sekalian disitu Enggak-enggak Kamu kalau sekolah Kejangan kamu Udah gue saja Saya aja Itu sahaja seperti itu Jadi Saya tidak pernah Masuk dalam Asesmen Karena saya selalu Seperti itu Dan Alhamdulillah Anak-anak saya Sekolah di sebuah tempat Yang memang Menerapkan Tiga hal Yang apa yang dikatakan Ivan Ilyh Dan Saya jadi bingung Oh ternyata Ada kalistung Ada soal kalistung Ada problem Soal itu Dan saya melihat Dari pidatonya Mas Menteri Mas Nadiem Soal bahwa Anak-anak Usia Sekolah dasar Tidak boleh dituntut Untuk memahami kalistung Buat saya Saya setuju dengan ini Karena saya tidak pernah Merasakan itu Karena saya swasta Saya tidak pernah dituntut oleh itu Emang itu masalah ya Dan ternyata itu masalah sekarang Dan karena itu Makanya ketika saya Diajak sharing disini Saya niat saya Karena saya mau curhat Sudah berapa tahun Kita buka ya curhat Sampai besok ya Tapi boleh kita kasih tepuk tangan dulu Karena ternyata Seringkali pengalaman Orang tua di masa lalu Itu justru bisa menjadikan Anak-anak saat ini Mendapatkan akses yang lebih baik Begitu ya Tapi saya yakin Sebenarnya Dengan sebuah komitmen Karena tadi Kalau Mbak Anggi sampaikan Jurangnya masih terasa Gapnya Antara paut dengan SD Kalau saya sekarang Melihatnya tampaknya Ada kecendungan yang terbalik Karena kalau masuk di negeri Itu memang sudah Tidak ada lagi calistung Tidak ada tes-tes yang seperti itu Karena tesnya justru dari umur Dan juga zonasi Betul ya Tapi kalau masuk di swasta Ada kemungkinan Masih menggunakan tes Yaitu tes termasuk adalah Calistung Saya coba koreksi dulu Kalau saya salah ya Jadi saya coba cek dulu Mbak Anggi Apakah benar Dan kemudian Kalau ini masih terjadi Apa targetnya Yang kemudian ingin diraih ya Dari gerakan yang saat ini Kita sedang bicarakan Baik terima kasih Mbak Disti Jadi kalau kita sudah bicara target Insya Allah jadi semangat ya Karena kita berkumpul disini Sebetulnya karena kita ingin melihat Perubahan yang dapat kita amati Bersama-sama Dimulai pada tahun ajaran baru Mbak Disti Bunda, Mbak Mona dan Mas Anung Gerakan transisi paut KSD Yang menyenangkan ini Tujuannya ingin memastikan Peserta didik paut Itu tetap dapat haknya Berproses hingga SD Jadi kalau memang belum bisa Calistung ya lanjutkan Karena memang tidak bisa instan Seperti kata Mendoromi tadi juga ya Dijelaskan Lalu peserta didik SD Yang tidak pernah melalui paut Juga mendapatkan haknya Untuk mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi Karena masih ada kan Yang di daerahnya Tidak ada pautnya sama sekali Atau mungkin orang tuanya Punya ketat batasan ekonomi Lalu dia tidak berhak Untuk mendapatkan kemampuan fondasi Kan tidak begitu Nah jadi ada tiga target perubahan Yang kita ingin capai bersama-sama Insya Allah dengan bergerak bersama Pertama Tes Calistung tadi Tidak ada tes Calistung Ditarapkan sebagai syarat masuk SD Idealnya SD negeri tidak ada lagi Tapi praktiknya mungkin masih ada ya Jadi makanya kita gunakan target perubahan pertama ini Untuk memastikan tidak ada lagi SD yang menerapkan tes Calistung Sebagai penerimaan Syarat penerimaan peserta didik baru Dan yang target perubahan kedua Di tahun ajaran baru Kita berharap SD dan paut itu menerapkan masa perkenalan Masa perkenalan ini penting Karena ingin menyambut peserta didik baru Bukan transisi paut ke SD yang menyenangkan Kalau menyenangkan berarti disambut dengan senyuman Jadi kita inginnya guru SD dan paut menyiapkan rangkaian Kegiatan pengenalan bagi anak dan juga orang tua Jadi sudah disampaikan Sekolah kita begini, 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 begini ya Ini fungsinya masing-masing punya perannya Lalu sebaliknya Sekolah, kenalan dengan peserta didiknya Nah bagaimana caranya Sudah dirancang satu alat bantu pembelajaran Untuk membantu guru-guru kita Melalui kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan Guru dapat mengobservasi Dan mendapatkan informasi Oh peserta didik saya capaiannya ada di sini ya Dan pada saat informasi sudah tercapai Maka guru akan mampu merancang kegiatan pembelajaran Sesuai dengan titik berangkat anak Karena anak laju perkembangannya beda-beda Kesempatan belajarnya beda-beda Sehingga dimanapun titik berangkatnya Tugas guru untuk memastikan kegiatan pembelajarannya itu Sesuai dengan titik berangkatnya Jadi itu target perubahan kedua Yang ketiga Kita ingin lihat cara belajar di SD Dan juga di paut itu serupa Sama-sama berfokus pada membangun kemampuan fondasi Yang tidak hanya calistung Jadi merayakan kemampuan lain Kreativitas seperti mungkin Mas Handung dulu ya Kalau misalnya sudah ada ini Mungkin langsung-langsung Teridentifikasi nih keunggulannya seperti apa Nah jadi lebih fokus untuk membangun kemampuan fondasi secara utuh Dan caranya Proses pembelajarannya harus aktif Eksploratif dan interaksinya positif Nah ini positif kalau kita mau konkretkan Berarti guru harus mampu membangun rasa percaya diri anak Bahwa anak itu sadar Kalau saya usaha Saya bisa Itu growth mindset dan itu modal paling utama Kalau kita ingin anak kita unggul nantinya Dan tentunya juga Untuk bisa membangun kemampuan fondasi Kalau ada assessment Gunakan hasilnya bukan untuk melebel Bukan untuk menilai-nilai Oke berarti ini kelompok yang nilainya jelek Ini kelompok yang nilainya bagus Ini kelompok kurang pintar Ini yang pintar Tapi assessment itu hasilnya digunakan Informasinya oleh guru untuk merancang Kegiatan pembelajaran selanjutnya Nah itu yang sebetulnya ingin kita lihat terjadi Sebagai target perubahan ketiga Dimulai dari tahun ajaran baru ini Sudah tinggal satu bulan lagi ya Menuju ke tahun ajaran baru Kita belum tahu nih Apakah kemudian para guru Tenaga-tenaga pengajarnya Kemudian siap Dengan bisa mengaplikasikan Karena berarti tetap butuh tolak ukur ya Tolak ukur untuk memberikan laporan Dan kemudian apakah sekolah tersebut Masih bisa sesuai Dengan standar Karena pasti ada standarnya Nah ini Bunda Romy boleh diberikan pendapatnya juga Bagaimana dengan target yang sekarang ini Ada tiga gitu yang ingin diraih ya Bunda Romy Apakah kemudian Di aplikasikannya Akan muncul tantangan-tantangan baru Atau bagaimana Bunda? Oke Saya tertarik tadi dengan cerita Mas Hanung Kalau manusia itu suka dilihat Itu adalah nilai Nama gak kenal muridnya Tapi nomor urut tahu Itu juga ya Terus kemudian Zaman dulu mungkin belum ada Padahal teorinya udah lama Tentang multiple intelligence Atau kecerdasan majemuk Which is kayak jadi Mas Hanung Itu gak hanya mungkin terjadi Kalau tidak punya kecerdasan-kecerdasan lain Jadi akan dicampur Dari linguistik Intrapersonal Untuk percaya dirinya Untuk apa Nah Kalau kita hanya melihat dari satu atau dua sisi Atau satu aja misalnya Dari hanya berhitung Itu logical matematik Nah tapi anak yang sekarang ini Mau dalam kehidupannya Agar lebih semarak ya Nyaman ya ke sekolahnya Tidak dengan penuh Ini sebetulnya yang kadang-kadang Stres Mbak Anggi Itu adalah orang tuanya Betul gak? Stres lihat tetangga Kok bisa baca? EGP Emang gue pikirin Bilang anak-anak gue Kenapa? Ya jangan perlu Kita perlu lihat-lihat yang lain Jadi kalau kita lihat Ada lebih banyak hal yang perlu diperhatikan Misalnya Harus diajarkan tentang agama Dan berakhlak mulia Caranya gimana Itu slogan Kalau hanya ngomongin gitu Kamu coba beragama numpang Tanya apa? Misalnya Menyapa orang Permisi Terima kasih Itu salah satu Ya Lalu kemudian Diajarkan juga Untuk kemampuan Untuk emosinya Perkembangan emosi Subhanallah Allah itu memberikan kepada kita Emosi Tapi gak keluar begitu aja Anak Kalau gak distimulasi emosinya Dia gak akan tahu Emosi itu Harus diajarkan Ini marah Ini sedih Jangan sampai Salah fokus Salah bereaksi Jadi itu harus diajarin kepada anak Kalau Di dalam kehidupan kita Ini yang masih banyak kurang adalah empati Itu di dalam kehidupan sosial dan bahasa Di dalam fondasi itu ada Empati itu gak akan tumbuh Kalau Anaknya gak memahami emosi Empati itu terdiri dari dua Bapak dan Ibu Empati satu kognitif Dia paham Oh ini marah Sedih Tapi untuk yang kedua Setelah dia paham Apa yang dia alami Dia harus empati Memahami Kalau orang mengalami itu Itu namanya apa? Itu dari sisi afektif Nah orang tua ngajarinya Cuma sampai kognitifnya aja Sebetulnya yang harus diajarin Afektifnya Kalau dia melihat orang seperti itu Rasanya apa? Dan itu cikal bakal moral Itu empati Cikal bakal dalam bersosialisasi Itu empati Kalau anak sosialisasinya T-O-P-B-G-T Itu pasti empatinya oke Dia tenggang rasa Bisa bekerja sama Gak usah pakai adik Kerja sama kakak Itu mah nanti kita jadi keriput Marah mulu ibunya ya Nah jadi Kita mengajarkan itu Lalu kemudian Selain kognitif Sosialisasi dan bahasa Bahasa itu tidak saja Apa nulis Tapi mendengarkan Bicara Menyampaikan Itu bahasa Lalu kemudian Perkembangan yang lain Apa? Kognitif Mas Hanung Bisa sama Mbak Mona Bisa kreatif Itu pasti Kreatif Inovatif Dan sebagainya Yang jalan hemisfer kanan Tapi Hemisfer kanan Gak akan bikin Inovasi apa-apa Kalau kirinya Gak diisi Kalau gak banyak baca Gak banyak pengalaman Jadi ayo bunda-bunda Jangan tiap kali Awas deh Gak boleh Gak boleh Gak boleh ini Gak boleh ini Ngapain dia Harus diberikan pengalaman Yang positif Lalu kemudian Kalau dia punya pengalaman Itu masuk ke hemisfer kiri Nanti Kalau ada permasalahan Apa-apa Dia bisa berpikir Kreatif Kritis Karena Menggunakan informasi Yang ada di belahan Otak kirinya Tapi kalau Amunisinya Gak ada Gak akan terjadi Apa-apa Jadi kalau anak Disuruh baca Ayo A B C Terus kemudian Uruf aja Angka aja Dia gak punya pengalaman Experiences Itu penting Ini 0-8 tahun Ini golden age Disiti Which is Kalau kata Colin Rose Itu otak anak Kayak sponge Yang pori-porinya besar Kalau ada air Di bawahnya Air itu diumpamakan Oleh si tokoh ini Adalah pengalaman Sponge itu Ditaruh di atasnya Ini akan terserap Berapa banyak air Yang terserap Tergantung airnya Tergantung daya Serap sponge-nya Makanya Kalau kita punya anak Kasih pengalaman Belepaskan dia Untuk mengeksplor Nah kemudian Ada lagi fondasi Yang harus diajarkan Selain tadi Kognitif Terus kemudian Psikomotor Kemampuan anak Untuk kemudian Nanti dia bisa Mengurus dirinya sendiri Mandiri Motorik halusnya Bagus Dan terakhir Anak itu Harus punya Sikap positif Terhadap sekolah Pembelajaran Kalau datang-datang Gurunya udah bawa Gini Bawa Apa namanya Pengaris Atau apa gitu ya Anaknya takut Saya punya Pernah pasien Lihat gurunya Dia bilang Naga Karena Saking takutnya Jadi Kalau situasinya Menyaman Tadi gak ada Takut-takutnya ya Mbak Mona sama Mas Anung Jadi kalau masuk Kemana-mana Oke aja Itu akan membentuk Juga kemampuan Percaya diri anak Jadi kalau Kita mau Anak kita Berkembang dengan Baik Di provide Di Diberikan Segala sesuatu Yang memang Membantu dia Untuk mengoptimalkan Kemampuannya Karena ini Kemampuan sudah Terberi dari Allah Subhanallah Cuman bisa Keluar apa tidak It depends on The stimulation Tergantung dari Stimulasi Tergantung dari Bagaimana Rangsangan Dari lingkungan Nah Tadi yang kata Mbak Anggi Memang nih ada gap nih Warna dan nafas Antara TK Sama SD Beda Ini telur Sama Ayam Kalau TK Ngajarin Nulis Bagus gitu Kayaknya SD banyak yang Kepengen Anaknya masuk Situ Tapi kalau Enggak Terus jadi Enggak Enggak Gitu juga Harusnya Nafasnya sama Yang ini Ngajarin Apa Yang itu Meneruskan Nantinya Kalau dia Sudah Fondasinya Kuat Insyaallah Segala sesuatu Informasi yang ada Cepat diserang Tapi kalau Fondasinya Enggak kuat Akan ada Lag Akan ada Apa Kesenjangan Yang tidak Membuat dia Mampu Menyerap Informasi Tersebut Gitu Mbak Disiti Oke Ini kalau bicara Boleh ya Saya tambah Satu pertanyaan lagi ya Bunda Romia Ini kalau kita bicara Soal percaya diri Saya punya pengalaman Anak kedua saya ini Termasuk Jalannya cepat Tapi Bicaranya Agak terlambat Kalau dulu sih Kata dokter Masih dalam kondisi Baik-baik saja Kemudian ada pengaruh Saat dia mau membaca Itu juga termasuk Dinilainya lebih lambat Dibandingkan dengan Anak seusianya Saya kadang ada Rasa khawatir Dia nanti di sekolah Pede gak ya Kalau dia masuk Lihat teman-temannya Sudah bisa baca Dia belum bisa baca Gitu ya Karena kalau menghitung Beda cerita Dia sudah mengenal Angka Tapi kalau dalam Bentuk kata Itu suka terbalik-balik Nah ini kan ada Kondisi-kondisi Yang bisa jadi Karena orang tua khawatir Jadi ada penambahan Dan akhirnya memilih Sekolah yang sesuai Bagaimana kalau Kondisi ini terjadi bunda Oke Kalau anak lurang Di satu sisi Eh ya Allah Ada banyak yang lain Tuh Ya Dia gak bisa berhitung Dia gak bisa membaca Tapi Ih Dia gampang sekali Ngajak orang Atau teman Untuk main sama dia Dengan keterbatasannya Itu yang harus di up Ceritanya gini Untuk orang Jadi percaya diri Harus mulai dari konsep diri Gambaran dia Tentang dirinya Kalau ibunya selalu Kamu sih bacanya gitu Pelan-pelan terus Yang cepat dong Semua gambar Aku bacanya jelek Aku nulisnya jelek Aku ininya Semua negatif Gambaran dirinya Orang yang gambaran dirinya Selalu dia gambarkan Gak bagus Disiti Itu nanti Kalau dia namanya Self-esteem Self-esteemnya rendah Harga dirinya rendah Kalau harga dirinya rendah Gak mungkin dia percaya diri Jadi pada waktu Anak kita Makanya saya tadi bilang Mas Anung Kalau multiple intelligences Manusia itu punya kecerdasan Banyak banget Satu rendah Yang lain bisa tinggi Kalau kita Meng-upkan Yang dia mampu Dia akan jadi Rasanya Punya gambaran diri Yang oke banget Gitu Tidak banget-banget-banget Tapi pokoknya Tidak semua negatif Gitu Jadi gak apa-apa Disiti Yang saya suka Yang bermasalah Stimulasi itu Adalah sesuatu rangsangan Kalau anak bisa jalan Kadang-kadang Neneknya Mamanya Semua Ayo kesini 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 Belajarnya jalan terus Emang gak capek Tuh anak Sini sana Sini sana Tapi kalau misalnya Sambil dia belajar jalan Terus kita sambil ngomong Mana Papanya Coba Mana Jadi stimulasinya Tidak hanya di jalan Tapi di hal yang lain Jadi kalau misalnya Ada yang seperti itu Disiti untuk meng-upkan Percaya dirinya Make sure Konsep diri Gambaran diri Anak itu Oke Walau satu yang Hal yang Apa ya Tidak sesuai dengan Teman-teman yang lain Tapi ada banyak hal lain Yang bisa di-up Iya Karena kalau kita Mau belajar sesuatu Ada sekolahnya Tapi saat jadi orang tua Ya bunda Ya papa ya Itu bawaannya Kayak beda Satu anak Dengan anak lainnya Pasti berbeda Walaupun dari rahim yang sama Oke Bunda Mona Boleh juga cerita Bagaimana pendapatnya Kalau dilihat dari target Karena tadi kan bicara Ada tiga Target yang ini diraih Termasuk tidak ada lagi Standar calistung Untuk masuk ke SD Dari paut Kemudian bagaimana Sekolah ini juga kenalan Dengan anak Dan kemampuannya Dan kemudian juga Memiliki fondasi Bagaimana bunda melihat Target ini Aku sih Menyambut dengan Sangat gembira ya Karena Supaya Kita ibu-ibu di rumah Bukan yang gak mau ribet Ngajarin baca Segala macam Tapi kan Kita juga pengennya Belajar sama anak-anak Dengan cara-cara menyenangkan Dengan target juga Yang gak ketinggian Misalnya Ayo ibu-ibu Bacain buku cerita Yang dikasih dari sekolah Hayu aja Asalkan jangan umur 6 tahun Tapi buku ceritanya ribet Isinya anak-anak jadi gak suka Kan pusing juga Atau misalnya Harus ngajarin anak-anak baca Padahal usianya Atau anaknya belum tertarik Untuk membaca Itu kan juga Buat kita jadi PR banget Yang ada di rumah Belajarnya bukan yang menyenangkan Ibunya jadi ngotot Anaknya jadi sebel Nah kalau Menurut aku sih Aku juga Suamiku punya cerita yang Mirip-mirip sedikit Sama Mas Hanung Sampai sekarang Kayaknya dia trauma banget Kalau lihat kelas Sekolah Lihat buku Itu nguap gitu Waktu itu dia pernah Aku pengen banget Diikut sekolah bisnis Akhirnya Akunya jadi diajak Supaya bisa menyerap Apa yang disampaikan oleh coachnya Karena dia lihat kelas aja Udah ngantuk Saking traumanya Nah dari situ kita Ngobrol-ngobrol Dan pengen banget nih Anak-anak kita Punya pengalaman-pengalaman Yang menyenangkan gitu Dapat ilmu tuh happy Oh aku bisa hal baru Gitu kan Terus lihat kelas Lihat sekolah Lihat gurunya tuh bahagia gitu Karena seumur hidup kan Aslinya kita akan belajar terus ya Sampai mati pun Kita akan belajar terus gitu Ketika kita punya memori Yang menyenangkan Terhadap ilmu baru Pelajaran baru Situasi baru Itu kan sangat membantu Anak-anak kita dalam hidupnya Jadi ya Aku sih menyambut dengan Sangat bahagia Sepertinya ini bisa jadi Apa ya penopang Anak-anak Untuk bisa Sekolah jadi lebih baik Betul Jadi aku sih Merasa beruntung ya Bisa duduk disini Dengerin Mas Anung cerita Bunda Romi cerita Mbak Anggi juga tadi Sudah menjelaskan Semoga kita juga bisa Memberitakan ini ya Kepada Semua Bunda-bunda di Indonesia Ada Bunda Paut juga Yang hadir hari ini Dan para undangan Semoga ini bisa Jadi masa depan pendidikan Lebih baik untuk anak-anak kita Wow tepuk tangan dulu dong ya Ini harapan baru Yang tentu saja Akan nantinya menjadi Komitmen bersama Mas Anung Bukan berarti Anda tidak mendapatkan Pertanyaan yang sama ya Ini macam ujian Kayaknya untuk Anda ya Gimana pendapatnya Kalau tadi ada tiga target Apakah Anda melihat Situasi ini Akan menjadi kondusif Atau bahkan Mau ngasih masukan tambahan Boleh loh Kalau ada saran-saran Betul ya Mbak Anggi ya Saya pikir Sama sih tadi Karena enggak Saya merasa bahwa Saya Alhamdulillah Saya mendapatkan pendidikan Dari SD SMP SMA Itu kan Itu juga balance Antara Sistem nilai di akademik Juga Yang non-akademik Misalnya seperti kesenian Apa segala macam Jadi tidak ada target Mungkin karena swasta kali ya Gak tahu saya juga Bukan karena Muhammadiyah Sebetulnya gitu kan Jadi saya mungkin Mendapatkan itu gitu Jadi pendidikan agamanya Juga bukan Pendidikan agamanya Dogmatis Gitu kan Karena saya selalu Merasa Apa namanya Tidak suka aja Ketika ada anak Disuruh sholat Tapi kemudian Imbalanya itu Takut-takutin gitu loh Kalau kamu enggak sholat Kamu akan masuk neraka Tuhan marah Oh my God Allah itu maha Maha agung Maha pengasih Menyayang Ar-Rahmani Terus kemudian Dibuat Allah marah Saya enggak terima gitu loh Jadi saya tidak suka Dengan agama yang sifatnya Dogmatis Dan kebetulan memang Sekolah saya pada saat SD SMP SMA Tidak melakukan itu Jadi juga saya Tidak ada persoalan Apapun Jadi melihat Tiga target ini Tadi buat saya Oh Kok baru sekarang ya Saya bikin gitu Makanya Sekitika ada Diktanya Gimana dengan Tiga target ini Saya bilang Harus Ini kalau bicara soal target Biasanya juga ada Jangka waktu Kalau dilihatkan Satu bulan lagi Mbak Anggi Bagaimana bentuk Kesiapannya Untuk menuju Ketahun ajaran baru ini Karena sepengalaman saya Anak saya yang kelas 1 Itu sudah mendapatkan Merdeka pelajar ini Di tengah-tengah semester Yang lalu Jadi sudah enggak ada lagi Ujian Bahkan ya Walaupun saat ini Tetap ada Ujian akhir tahun Tetap ada Tapi Dia itu bahkan Kalau ada waktu libur Yang kemudian Kalau kata kita Zaman dulu kan Senengnya kalau diajak bolos ya Udah besok bolos aja Itu sampai enggak mau Mereka memilih untuk Enggak Besok sekolah Jadi maunya sekolah Dan ini buat saya Ini turunan dari mana ya Kayaknya dulu orang tuanya Enggak gini Saya akhirnya lihat Oh sekolahnya menyenangkan Jadi anak-anak itu Akhirnya memilih Enggak Aku enggak mau libur Aku mau sekolah Nah bagaimana hal ini Bisa terus tercermin Dan bahkan merata ya Se-Indonesia Baik Mbak Disti Tiga poin ya Boleh ya Boleh banget Lebih dari tiga poin juga ya Silahkan Jadi poin pertama adalah Kementerian sudah bahu-membahu Menyediakan berbagai alat bantu Jadi alat bantunya Itu alat bantu pembelajaran Untuk guru Dapat diakses secara mandiri Juga sudah ada alat bantu Bagi para dinas pendidikan Kita sudah belajar bersama-sama Berbagi Sehingga bisa merapatkan barisan Ada alat bantu juga Bagi tentunya Pokja Bunda Paut Yang luar biasa Dan sudah juga mencanangkan Suatu rencana tindak lanjut Bagaimana bisa mengadvokasi Tiga target perubahan ini Dengan lebih baik Dan juga ada para mitra Yang juga Berkenan untuk membantu Meneruskan Mendampingi guru-guru Dan juga sekolah-sekolah Untuk bisa menerapkan Tiga target perubahan ini Jadi ada rangkaian Alat bantunya Sudah disiapkan Dan tentunya Kita juga tidak bisa Terlupa Bahwa seperti yang dipaparkan Oleh Mas Menteri Pada saat launching Kurikulum Merdeka Juga sudah Memberikan struktur Yang sangat mudah Karena kurikulum Kelas satunya Fase A nya Itu sudah disederhanakan Dan capayannya Bahkan bisa Dicapai sampai Dicapai sampai Akhir kelas dua Bukan harus tercapai Pada akhir kelas satu Buku teksnya juga Sudah di adjust Jadi itulah alat bantu Yang sudah kita siapkan Bergerak bersama-sama Dan mengingat kita Baru launching Bulan Maret lalu Hari ini kita berkumpul Di depan kita juga bisa Lihat The Walking Gallery Itu luar biasa Inovasi yang sudah dilakukan Dari daerah Jadi insya Allah Kita optimis Itu bisa terjadi Poin yang kedua Kalaupun target perubahannya Itu belum tercapai Belum semuanya dilakukan Oleh pihak-pihak Yang Bapak Ibu lihat Ada SD yang masih menerapkan Praktik pembelajaran Yang kurang baik Ada paut yang juga Kurang tepat Atau orang tua Yang juga masih mungkin Masih perlu pemahaman Jangan dihakimi Mari rangkul mereka Karena untuk perubahan Perilaku Tidak bisa instan Pasti perlu proses Jadi sama seperti Kita mendampingi Anak usia dini Jangan di label Tapi yang utamanya Kita rangkul Poin yang ketiga Adalah Kita harus bergerak bersama Karena kalau kita Tidak bergerak bersama Yang rugi anak-anak kita Anak-anak kita Terus tidak akan terbangun Kemampuan fondasinya Secara utuh Anak-anak kita Akan terus melihat Belajar Sebagai beban Dan anak kita Tidak akan mendapatkan Haknya untuk dapat Terus berproses Untuk mendapatkan Kemampuan fondasinya Secara adil Mungkin itu Mbak Disti Saya jadi pengen Nambahin lagi ya Karena kalau kita Udah bicara Tadi ada Tiga targetnya Sekarang juga Tiga alasan Bagaimana kita bisa Menjalankan ini Secara utuh Dan menyeluruh Jadi kalau kita Bicara tugas bersama Seringkali juga ada Kendala di lapangannya Bagaimana Mengkomunikasikannya Juga di lingkungannya Betul ya Karena bahkan Ada yang dalam Kan rentan SD Cukup panjang Kelas 1 Sampai dengan kelas 6 Kemudian ada perubahan Tadi kurikulum berubah Orang tua bisa protes Kenapa dulu kakaknya Begini Sekarang adiknya Begini Kenapa ada perbedaan Dan guru ini kan Seringkali mendapatkan Murid yang cukup banyak Kalau Bunda Romi melihat Layaknya itu Satu kelas ada berapa Sebenarnya Untuk bisa dipegang Dalam satu guru Perbandingan itu Sangat tergantung Sebetulnya Kondisi anak Kalau kita punya Anak sedikit Anak tipikal Sama anak ABK Itu jumlah Kelas itu Tidak boleh terlalu rame Kalaupun misalnya Misalnya Di pendidikan Anak usia dini Satu kelas Misalnya 15 Misalnya gitu Terus kemudian Ada anak ABK nya Atau Kita kurangi Kapasitas Atau Gurunya ditambah Gitu Itu harusnya terjadi Seperti itu Karena Untuk menangani Anak ABK Karena ABK itu Kan kita sekarang Inklusi Jadi harus ditampung Kalau dia ribet Gurunya Tidak akan ada Dan tidak semua sekolah Punya shadow teacher Jadi memang Harus dikondisikan Nah Up and down nya itu Kalau swasta Sekarang marah Karena kapasitas itu Menentukan dana Yang dia terima Kalau pemerintah Memang Sebetulnya Tidak ada Seperti itu Tapi Kalau dia gak terima Anak-anak ini Lari kemana Gitu ya Jadi memang Harus ada Kalau saya Bikir Terobosannya Gurunya ditambah Tapi terkait Dengan istilah Pemerintah Rombel Rombongan belajar Dimana Rombongan belajar ini Sangat tergantung Jumlahnya Kalau ada dua guru Mungkin yang satu Gak punya rombongan belajar Jadinya Jadi ini yang harus Dipecahkan Untuk kemudian Bisa sinkron Semuanya Betul mbak Jadi kita ini Kalau mau Ngerubah sesuatu Kalau hanya Satu Apa ya Satu unit Atau satu hal Ya harusnya Significant others Semua yang ada disitu Harus ikut Membantu berubah Sekolah Pemerintah Bahkan ada tokoh Namanya Bronfenbrenner Itu mengatakan Pendidikan itu Dari yang terkecil Keluarga Terus nanti tetangga Nanti gede lagi Gede lagi Gede lagi Sampai negara Kenapa Urutannya ke negara Karena undang-undang Peraturan Dan sebagainya Itu pasti akan Nates ke bawah Gitu Kalau tidak sinkron Akan sulit Ada punya perubahan Nah itu yang harus kita Siasati Supaya kita selalu sama Tadi memang warna TK dan SD Tidak sama sekarang Ini supaya sudah dikasih Seperti jalur Bridgingnya Atau jembatannya Mungkin harusnya bisa membuat Ini menjadi lebih Jelas Nanti yang TK gimana SD gimana Bahkan Anak itu yang penting Sekolah Dengan bahagia Betul Dengan bahagia Jadi tidak hanya kenalan Dengan anaknya Tapi Harusnya Dari paut SD Atau bahkan SD paut Itu juga saling berkenalan Melihat sistem Bagaimana yang dikerjakan Di paut saat ini Kemudian masih bisa Diaplikasikan Oleh tenaga pengajar Yang ada di SD Karena sudah pasti Areanya kan terdekat Biasanya ya Karena sekarang juga Sudah ada zonasi Dan itu memudahkan Saya rasa Untuk bisa Berkenalan Tanda kutip Antara pihak Sekolah 1 Paut dengan SD Bukan begitu Mbak Anggi Itu salah satu Solusi juga Yang pasti dihadirkan ya Ya Kami menemukan Ada inovasi yang sangat baik Dari salah satu kota Dimana guru paut Sama guru SD nya Diajak pertukaran Jadi saling empati Guru SD menyadari Oh ini proses pembelajaran Di paut Paut juga Oh begini proses pembelajaran Di SD Lalu mereka belajar bareng Wow Keren ya Tepuk tangan Karena saya yakin Ini juga sudah saling dilakukan Apalagi sudah ada Pogja Bunda Dan Bunda Paut ini Sudah membantu Bagaimana memiliki Inovasi-inovasi terbaik Agar nantinya Komitmen bersama Bunda Paut ini Bisa berjalan Sesuai dengan targetnya Oke Saya mau ke Mas Hanung Karena saya ingin sekali Untuk bisa mendengarkan Apa pesan yang ingin Disampaikan Mas Hanung Khususnya Bagi para orang tua ya Karena kan Tadi Kalau kita bicara Mengenai kesuksesan Utamanya Anak-anak ini Kembali lagi ke rumah Dan kemudian melihat Bagaimana orang tuanya juga Nyaman dan menyenangkan Gitu ya Apa yang bisa Mas Hanung Sampaikan Untuk orang tua Di luar sana Bahwa ini ada nih Pemerintah sudah memberikan Komitmen Bersama Bunda Paut Untuk bisa mendukung Gerangat transisi Antara Paut ke SD Menjadi sangat menyenangkan Apa yang bisa dilakukan Orang tua Secepatnya Untuk dilaksanakan Karena sukara swasta Mahal Bu Jadi makin rebutan dong ya Masuk SD Dari dulu emang pengen Banget anak-anak saya Saya juga merasakan Bagaimana bisa Sekolah di sekolah Sekolah negeri Sekolah pemerintah Dan juga pengennya Yang menyenangkan Sekali disitu Ada pendidikannya Sangat demokratis juga Dan Apa namanya Pendidikannya equal Karena buat saya Apa ya Ini bukan saya Memberikan pesan ya Tapi saya Melakukan refleksi diri Saya menerapkan sistem Saya menerapkan sistem Di dalam Apa namanya Pendidikan saya Di dalam rumah Itu Alinia pertama Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa kemerdekaan Adalah hak Segala bangsa Kemerdekaan Yang saya terapkan Karena saya lahir Dari penjajahan Yang sifatnya sistemik Dari sebuah culture Jadi Saya kepingin Anak-anak saya Tidak Merasakan Seperti yang saya rasakan Karena itu Makanya Saya memberikan kemerdekaan Dan kenapa Disebut kemerdekaan Karena di dalam Kata merdeka Ada aturan Dan aturan ini Sifatnya tidak Fasistik Tidak dari atas Ke bawah Tapi aturan ini Berdasarkan Kesepakatan Jadi anak Sekalipun itu masih TK Masih usia dini Diajak berkomunikasi Sama-sama Mengikuti Menciptakan aturan Bersama Main HP Tidak boleh Tapi yang boleh Berapa jam Atau berapa kali Tiap bangun tidur Siang Atau sore Jadi Ada kemerdekaan Disitu Artinya ada aturan Dan kenapa Tidak kebebasan Karena kadang Di dalam kebebasan itu Ada asumsi Bahwa kita tidak boleh Ada aturan sama sekali Oh enggak Karena itu Makanya saya lebih Menyukai Kemerdekaan Yang saya sampaikan Yang saya Terapkan Di rumah Ada di dalam kemerdekaan Ada komunikasi Luar biasa Merdeka untuk memilih Dan sekaligus Bertanggung jawab Dengan pilihannya Dengan bimbingan orang tua Luar biasa Mas Sandung Terima kasih Bunda Mona Ini kayaknya Sudah disampaikan semua Mas Sandung Tapi pasti Bunda Mona juga punya Persepsi Dari kacamata orang tua Bagaimana kemudian Kita sebagai orang tua Bisa tetap mendampingi Pendidikan anak-anak Yang menyenangkan Dari fase paut Masuk ke SD Iya Aku sih Senang ya Dan melihat Sepertinya Semakin banyak Anak Indonesia Anda kutip gitu Atau gak beres Masukin aja Ke sekolah Itu kayak bengkel Yang pulang-pulang Harusnya udah bener dong Tapi akhirnya Karena ada informasi-informasi Yang masuk Oh iya Sebenernya pendidikan itu Sepenuhnya tanggung jawab Orang tua Tapi orang tua Kadang-kadang butuh alat bantu Juga juga Nah itulah Untuk itulah Ada sekolah Tapi Saya nih Termasuk beruntung ya Tinggal di daerah Yang bisa pilih nih Anaknya mau sekolah Kemana Yang sesuai dengan Value-value Yang Ada di rumah Terus keinginan-keinginan Orang tua Oh pengen nih Cari sekolah yang menyenangkan Coba ke sekolah A, B, C, D, E, F, G Secara di Jakarta kan banyak Tapi di daerah mungkin Gak banyak Gak apa Banyak orang tua juga Yang gak punya Banyak kesempatan Untuk memilih gitu Makanya dengar Bahwa Hari ini juga Mendengar banyak sekali Perubahan-perubahan Yang akan terjadi ya Mudah-mudahan Harapan aku sih Akan lancar nih Semua sekolah Semakin banyak sekolah-sekolah Yang bisa memberikan Pendidikan dengan cara-cara Menyenangkan kepada anak-anak Makanya aku semangat banget Saya tunggu di Berita-berita Di sosial media Di koran-koran Di TV-TV ya Mudah-mudahan Semakin banyak anak-anak Yang bisa Menerima pendidikan dengan bahagia Amin Kita tunggu juga Bunda-bundanya Yang terus aktif Begitu ya Untuk bisa mendampingi Anak-anak usia dininya Perpindahan fase Transisi Dari paut ke SD Gapnya semakin tipis Mereka bersekolah Semakin menyenangkan Silahkan Bunda Romi Ini juga saya pengen dengar Kalau dari sisi Seorang psikolog Bagaimana kemudian orang tua Kalau kali ini kan lebih ke orang tuanya Untuk bisa mendampingi anak Menjadi Sangat menyenangkan Di masa transisi Jadi orang tua jangan stres Kalau udah mulai dengan stres Anaknya kasihan Dan yang biasa kita melihat bahwa Yang membuat orang tua stres adalah Netizen Oh salah Bukan ya Adalah Orang di sekeliling yang kemudian Memperlihatkan hal Yang kemudian merasa bahwa Kok saya tidak seperti itu Setiap anak itu berbeda Jadi orang tua Jadi orang tua adalah orang yang paling memahami anak seharusnya Dan itu yang kita harapkan Bahwa orang tua yang paham tentang anaknya Tau kelebihan dan kekurangan anaknya Tau kapan memasukkan stimulus ini atau apa Kepada anak tersebut Dan dia berkembang Proses belajar itu dari tidak bisa jadi bisa Sedikit saja harus ada apresiasinya Gak usah stepnya besar Yang penting sedikit-sedikit dia berubah Itu yang paling penting Dan memaksakan anak sesuatu Itu sebaiknya dikurangi Kalau dihilangin gak mungkin ya Karena kan kalau orang tua pengennya harus gini nak Harus gini Tapi kalau kita reduce Apa kita kurangi sedikit Mungkin anaknya bisa lebih merdeka Bahagia gitu Jadi penting ya Orang tuanya juga bahagia dulu Supaya anak-anaknya juga bisa merasakan kebahagiaan tersebut Oke Mbak Anggi Satu lagi penutup dari Mbak Anggi Silahkan disampaikan Tadi target sudah disampaikan Sudah ada tiga Apa yang kemudian sudah disiapkan Juga sudah tersampaikan Apa yang kemudian menjadi pesan penting Khususnya kalau ada disini adalah Bunda Paut itu sendiri Baik terima kasih Mbak Disti Bunda-bunda Paut yang hebat Bapak Ibu para mitra yang saya hormati Dan juga ada perwakilan di Dinas Pendidikan Mari kita bergerak bersama Untuk memastikan hak anak-anak kita Untuk mendapatkan pembelajaran yang efektif Mampu membangun nilai pengetahuan dan keterampilan Yang memang mereka butuhkan itu tercapai Dan mereka juga bisa mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan Sehingga mereka tidak lagi melihat belajar itu sebagai suatu beban Hanya seperti itulah kita lalu nanti bisa melihat nantinya membelajar sepanjang hayat Terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber kita di malam hari ini Sekali lagi kita siap untuk berkomitmen bersama Bunda Paut Tentu saja mendukung gerakan transisi Paut ke SD yang menyenangkan Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa Tentu saja untuk Anda semua yang hadir pada malam hari ini Karena besok akan menjadi rangkaian puncak Dan kita sudah mengetahui bagaimana tiga target yang akan diraih Dan ini akan segera dilaksanakan Dan tentu saja akan menjadi kesuksesan untuk kita bersama Dan ujung-ujungnya adalah untuk anak-anak kita Bagaimana anak-anak ini bisa tumbuh secara utuh Dan tentu saja secara holistik Tadi saya ulangi kembali ada tiga target yang tentu saja Target pertamanya tidak ada lagi Menggunakan tes calistu sebagai dasar penerimaan Di peserta didik baru pada SD dan juga MI Kemudian yang kedua perlu adanya fase perkenalan Antara orang tua, anak didik dan juga tenaga pengajar di sekolah yang baru Sehingga guru, anak dan juga orang tua bisa berkesinambungan Memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan Bukan orang tuanya tapi kebutuhan anaknya Dan itu bisa difasilitasi tentu saja dari sekolah tersebut Dan ketiga paut dan SD ini bisa membangun kemampuan fondasi Karena tadi sudah disampaikan fondasi yang utuh Tidak hanya pengelolaan kognitifnya saja Bagaimana kemudian anak-anak ini memahami sebuah konsep Yang nantinya akan berkesinambungan Sampai dengan fase dewasa Semoga talk show kita kali ini bisa memberikan semangat baru untuk kita semua Untuk menjalankan komitmen boleh kita semua berdiri Dan memberikan tepuk tangan untuk Anda semua pada malam hari ini Saya Kamidia Radisti dan juga seluruh narasumber yang hadir pada malam hari ini Terima kasih Mas Anung, Bunda Mona, Bunda Romi dan juga Mbak Anggi Mbak Anggi PRnya masih banyak pasti ya setelah ini masih Nah itu ya bareng-bareng kita semua memiliki PR besar untuk anak-anak kita Kita ucapkan Bismillah Semoga komitmen bersama ini bisa diraih dengan sangat baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton